Hai mohon izin Bapak mengganggu waktu Bapak terima kasih sudah berkenan mengunjungi meninjau pembangunan 6 rumah ibadah di kampus kita yang tercinta oleh Pancasila apa kira-kira Pak harapan dan cita-cita Bapak berkenan memutuskan untuk membangun enam rumah ibadah di kampus Munir Pancasila ini ya kenyata aja memang aktivitas akademik kita akademika kita itu pengaruh Islam Kristen Katolik udah hidup dan kau cuy ya kita telah selesai bersyukur dengan sangat baik mesjid takwa yang cukup megah dan kemudian sesuai dengan kemampuan kita secara bertahap kita membangun gereja protesan gereja Katolik Pura Pihara dan kelenteng dan sekarang saya kira kematiannya sudah mencapai sekitar 90 persen tinggal finishing dan kelengkapan di dalamnya kita harapkan waktu dekat bisa siap dengan demikian kita mau betul-betul menanamkan ke ke pribadi semua anak ini kita siap bahwa sebagai seorang Pancasilais kita adalah orang yang religius dan yang tersedia sarana ibadah ini bukan hanya dipakai untuk beribadah tetapi kalau Hai para anak didik kita ada diskusi-diskusi yang menyangkut keagamaannya bisa dilakukan di sarana ibadah ini yang semula tadinya dilakukan di kelas-kelas di sekolah di ruangan-ruangan kuliah sekarang bisa dilakukan di dalam sarana ibadah ini kita juga berharap dengan berdekatannya lima eh enam sarana ibadah ini semakin membuat hubungan eh akrab dari berbagai antarumat beragama antarumat beragama itu yang ini dicapai oleh siap berkenaan dengan ada yang menyatakan pak walaupun belum jadi ini akan menjadi ikon atau atau simbol bahwa Pancasila akan menjadi salah satu pusat kerukunan dan kohesi sosial bagi masyarakat Indonesia tidak hanya sifritas akademika menjadi laboratorium sosial yang betul-betul mencerminkan nilai Pancasila itu hidup di kampus mulai dari kampus UP bagaimana pandangan Bapak mengenai hal itu bahwa UP akan menjadi pusat peradaban dan pusat eh istilahnya adalah sebagai laboratorium sosial untuk membangun masyarakat Pancasila itu yang kita harapkan dengan pemuda-pemuda para mahasiswa yang terampil luas ilmu pengetahuannya sekaligus religius dari berbagai aliran agama akan memudahkan mereka mempelajari mengenali memahami dan terakhir adalah menghormati yakinan dan agama daripada orang yang lain karena semua ini walaupun berbeda caranya semua menuju ke yang satu yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa amin terakhir Pak Sis apabila ada beberapa teman-teman dari Universitas lain ingin berkunjung atau ingin belajar dari apa yang sudah dikerjakan di Uni Pancasila kira-kira apakah pimpinan dan yayasan berkenan Pak untuk menerima kawan-kawan dari Universitas lain tersebut welcome sekali pemanfaatan kenan sarana ibadah ini dan sudah dibuktikan juga di masjid itu tidak hanya sivitas akademika yang disitu tapi juga masyarakat sekitar kita bisa ikut memanfaatkan kita juga berharap sarana ibadah yang kita bangun ini juga bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kita baik terima kasih Pak Sis terima kasih salam sehat Bapak terima kasih 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 terima kasih